JURUK PAMELO ADAS Hampir sama seperti tanaman buah pada umumnya, jeruk pamelo adas ini juga rawan di hingga pihama seperti serangga. Nah, supaya aman dari ancaman serangga, jeruk pamelo cukup dibungkus plastik. Jadi, buah tetap aman tanpa menggunakan pesticida. Setelah 7 hingga 8 bulan dari penanaman, buah jeruk pamelo sudah siap dipanen nih. Satu pohon bisa menghasilkan buah sebanyak 20 hingga 60 buah. Hmm, banyak banget kan? Dalam sekali panen, sekitar 10 ribu buah jeruk pamelo bisa dihasilkan. Jeruk pamelo dari Magetan sudah dijual ke berbagai daerah di Indonesia lho. Eh, minyakku lebih banyak. Ya, Pak. Lebih banyak anakku. Wah, wah, wah. Ada semangat gitu ya, Mama Nenya. Eh, mungkin gara-gara lihat buahnya besar-besar kali ya. Selain dimakan langsung, jeruk pamelo juga bisa lho diolah menjadi sup. Wah, gimana caranya tuh? Nih, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada jamur, seledri, bawang merah, bawang putih, tomat, aneka olah cabai, dan tentu saja jeruk pamelo. Untuk masak sup, awalnya kita haluskan dulu nih bumbu-bumbunya. Lanjut, kita rebus bumbu halusnya. Nah, ini dia yang bikin spesial, perasan jeruk pamelo. Wih, jadi deh pamelo sup ala Safe Agus. Biar makin istimewa, kita pakai kulit pamelo sebagai mangkuknya. Eh, jangan lupa, dialasi aluminium foil ya, untuk menjaga rasa sup. Wah, Mel, kelihatannya enak banget tuh sup pamelonya. Iya nih, Niel, baunya udah sedap. Wah, udah jadi ya masakannya. Oga jadi nyesel gak bantuin Den Unyil nih kemarin. Udah, sini Pak Oga. Ikut makan aja gak apa-apa kok. Santai aja, Pak. Wah, berarti Pak Oga boleh ikut makan-makan dong. Asik. Makan-makan, Pak. Go, 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 go. Berbagai inovasi bahan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Inovasi penyajian makanan juga penting, biar menu kita semakin bervariasi, biar gak bosan. Tapi kebutuhan gizi kita tetap terpenuhi. Terima kasih telah menonton!